Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 7 Pentahbisan Bait Allah Setelah Raja Salomo selesai berdoa, turunlah api dari langit membakar habis semua kurban persembahan itu. Para imam tidak dapat masuk ke dalam Bait Allah karena kemuliaan Tuhan memenuhinya. Ketika semua orang menyaksikan api itu turun dan kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Allah, Mereka tersungkur dan sujud di tanah. Mereka menyembah serta menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Katanya, syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya dia, kasih serta kemurahannya tetap untuk selama-lamanya. Lalu Raja Salomo dan segenap umat itu mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Raja mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Para imam siap di tempat tugas mereka masing-masing. Orang-orang Lewi juga telah siap untuk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Inilah lagu puji-pujian mereka. Syukur kepada Tuhan, kasih serta kemurahannya tetap untuk selama-lamanya. Mereka menyanyi dengan diiringi alat-alat musik yang dipakai oleh Raja Daud untuk memuji Tuhan. Pada saat para imam menip trompet, segenap umat Israel bangkit berdiri. Raja Salomo menguduskan bagian tengah pelataran di depan baik Allah untuk tempat mempersembahkan kurban. Karena mesbah tembaga yang dibuat oleh Raja Salomo tidak dapat menampung semua kurban persembahan pada hari itu. Bersamaan dengan pentahbisan baik Allah itu, Raja Salomo juga mengadakan perayaan pondok daun selama tujuh hari. Segenap umat Israel berkumpul di situ untuk merayakannya. Di antara mereka ada yang datang dari kota Hamad di batas utara, juga dari daerah Sungai Mesir di batas selatan. Kebaktian penutupan pentahbisan baik Allah dan hari raya pondok daun itu diadakan pada hari ke-8. Pada hari ke-23 bulan ke-7 atau 7 Oktober, Raja Salomo menyuruh segenap umat itu pulang dalam suasana bahagia dan penuh sukacita karena segala kebaikan yang telah dinyatakan Tuhan kepada Daud, kepada Raja Salomo, dan kepada segenap Israel umatnya. Tuhan menyatakan diri kepada Raja Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Raja Salomo menyelesaikan pembangunan baik Allah dan istana pribadinya. Ia berhasil menyelesaikannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pada suatu malam, Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Aku telah mendengar segala doamu dan telah memilih baik Allah ini sebagai tempat untuk mempersembahkan kurban kepadaku. Apabila aku menutup langit sehingga tidak turun hujan, atau apabila aku memerintahkan belalang untuk menghabiskan segala hasil tanahmu, atau apabila aku mengirimkan wabah penyakit di antara umatku, lalu umatku mau merendahkan diri serta berdoa dan mencari kehadiratku serta meninggalkan segala kejahatan mereka, maka aku akan mendengar dari surga doa mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka serta menjadikan negeri itu subur kembali. Dengan telinga dan mata terbuka, aku akan memperhatikan setiap doa yang dipanjatkan dari tempat ini, karena aku telah memilih baik Allah ini serta menguduskannya untuk menjadi tempat kediaman namaku sampai selama-lamanya. Maka mata dan hatiku akan selalu ada di sini. Sedangkan mengenai engkau sendiri, jika engkau hidup dengan tulus hati dan dengan benar di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan jika engkau menaati segala perintahku dan setia melaksanakan ketetapan serta peraturanku, maka aku akan menetapkan engkau serta keturunanmu untuk selalu duduk di atas tahta kerajaan Israel sesuai dengan janjiku kepada Daud ayahmu. Tetapi, jika engkau serta keturunanmu meninggalkan aku dan tidak setia menjalankan segala ketetapan serta perintahku, bahkan engkau menyembah berhala, maka aku akan membuang umat Israel dari negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Dan aku juga akan menghancurkan baik Allah ini, meskipun aku telah menguduskannya bagi namaku sendiri. Maka aku akan menjadikannya suatu cemohan dan sindiran bagi bangsa-bangsa lain. Setiap orang yang melewati rumah ini akan berkata, Mengapa Tuhan melakukan hal itu terhadap negeri ini dan baik Allah ini? Maka orang-orang akan menjawab, karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari negeri Mesir dan mereka telah menyembah berhala. Itulah sebabnya Tuhan menimpakan segala malapetaka ini ke atas mereka. Terima kasih telah menonton!